Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan, termasuk Tabalong, mengikuti rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi Pemerintah Daerah Sekalimantan Selatan bersama KPK Republik Indonesia. Di rapat tersebut, seluruh kepala daerah Sekalimantan Selatan juga melakukan penanda tanganan komitmen program pencegahan korupsi terintegrasi. Bupati Tabalong Anang Syafiani menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada 19 April 2021 di Banjarbaru. Rapat koordinasi ini terkait pencegahan tindak pidana korupsi Pemerintah Daerah Sekalsel. Rapat dibuka Penjabat Gubernur Kalsel Saprijal dengan diikuti Direktur Tiga Koordinasi dan Supervisi KPK RI, BPKP, Perwakilan Kalsel, Kepala BPN Kalsel, dan Bank Kalsel. Rapat juga diikuti Kepala Daerah dari 13 Kabupaten Kota Sekalsel. Diputi Bindang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Beri Murianto menyampaikan, kegiatan ini dilandasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2022 yang memuat tentang tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Di akhir akor, Kepala Daerah Sekalimantan Selatan termasuk Bupati Anang Syafiani menandatangani komitmen terkait program penjagaan korupsi terintegrasi. Dari Humaset Data Balong, melaporkan untuk Tibeta Balong.